Hai cara membuat bingkai foto atau figura dari bahan stick es krim tutorialnya simak terus video ini langkah pertama yang akan kita lakukan teman-teman yaitu menata atau menjajarkan stick es krim seperti pada video berikut ini ini adalah stick es krim yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan tangan bisa dibeli di toko bahan roti kemudian stick es krim yang sudah kita jajarkan tadi akan kita rekatkan dengan cara menempelkan stick es krim yang dilumuri lem tembak dengan posisi yang berlawanan seperti ini ini untuk bagian belakangnya ya teman-teman kita tempelkan dua lapis seperti ini nah seperti ini jadinya lalu kita ukur foto yang akan dipajang di figura ini nantinya Hai kemudian kita sesuaikan ukurannya jika sudah pas langkah selanjutnya akan kita buat bagian tengahnya yaitu bagian untuk meletakkan foto nantinya kita iris kecil stick es krim dengan posisi pengirisan seperti pada video berikut ini menggunakan pisau cutter dan penggaris besi kita sesuaikan ukurannya nah kira-kira sebesar ini ya teman-teman kita potong beberapa stick es krim sesuai dengan ukuran yang akan ditempatkan pada figura ini nantinya kita ratakan di bagian ujung-ujungnya setelah itu tinggal kita rangkai masih menggunakan lem tembak merekatkannya kita tempelkan satu persatu bagian Ayo kita tempelkan di atas jajaran stick es krim yang sudah dibuat sebelumnya tadi ini adalah bagian samping kiri dan kanan kemudian bagian bawahnya bagian atasnya tidak ya teman-teman tidak ditempeli karena bagian atasnya adalah tempat untuk memasukkan foto ini kita ukur setelah foto dirasa bisa keluar masuk dengan pas kita lanjutkan prosesnya untuk menutup bagian atasnya menggunakan stick es krim yang utuh seperti ini tidak dipotong sama sekali kita tempelkan di bagian bawah dan bagian atas proses bagian atasnya agak beda caranya di lem di bagian tepinya saja seperti pada video berikut ini ya teman-teman kemudian ini untuk bagian samping kanan kirinya kita siapkan potongan stick es krim yang sudah diukur sesuai dengan ukuran bingkai foto ini kita tutup bagian samping kanan dan kirinya setelah semua tercover seperti ini akan kita lanjut untuk menghias saya menggunakan supit bambu seperti ini ya teman-teman supit bambu yang biasa digunakan di warung-warung mie seperti ini kita belah menjadi dua kedua buah supit bambu ini kemudian akan kita potong sesuai dengan ukuran bingkai foto yang kita buat kita tandai dulu menggunakan pensil untuk garis pemotongan dari separoh supit bambu ini kita potong miring seperti ini setelah potongannya pas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan kita tempelkan lagi untuk menghiasi bingkai foto ini kita tempelkan di bagian atas mengelilingi area foto yang akan dimasukkan nantinya kita tempelkan dengan posisi seperti ini kemudian akan kita tambah dekorasinya dengan cara membuat ornamen-ornamen di bagian sudutnya kita rangkai beberapa stik es krim lalu kita gambar ornamen-ornamennya kemudian setelah didapat sketsa ornamennya kita potong menggunakan pisau cutter seperti pada video berikut ini nah inilah ornamen-ornamen yang kita gunakan untuk menghias bagian sudut-sudut dari bingkai foto ini kita kita buat bentuk love juga lalu ada juga bentuk bunga lalu ada juga ornamen-ornamen penghias bagian sudut yang lain setelah itu akan kita buat sandaran bagian belakangnya kita potong satu batang stik es krim menjadi dua seperti ini kemudian ujungnya dilubangi nah seperti ini jadinya lalu menggunakan tusuk gigi sebagai tuasnya dan rangkaian stik es krim seperti pada video ini kita rekatkan tusuk gigi di bagian atasnya kemudian kita pasangkan pada potongan stik es krim yang sudah dilubangi tadi nah seperti ini posisinya lalu kita tempelkan pada bagian belakang bingkai foto yang kita buat ini kita tempelkan menggunakan lem tembak bagian kiri dan kanannya nah seperti ini posisinya agar tidak terjatuh kita beri pengunci di bagian ujung dari sandaran yang kita buat ini seperti ini mekanismenya teman-teman tinggal kita masukkan foto yang akan dipajang pada figura ini kita masukkan pelan-pelan dari atas dan inilah jadinya teman-teman figura atau frame foto atau bingkai foto yang dibuat dari stik es krim teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah alat-alatnya sangat sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan cukup menggunakan stik es krim, tusuk gigi dan sumpit bambu teman-teman bisa juga membuat bingkai foto ini dengan ukuran yang lebih besar ukuran dari rangkaian stik es krim yang digunakan pun akan menyesuaikan dengan besar kecilnya foto yang akan dipajang ya teman-teman bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang mendapatkan tugas prakarya sekolah seperti ini cantik ya teman-teman bingkai fotonya tidak harus beli kita bisa membuat sendiri bingkai foto yang cantik seperti ini sekaligus mengasah kreativitas teman-teman oke teman-teman sekian dulu video kreatif dari hobi holik kali ini jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel hobi holik dan sampai ketemu di video-video kreatif selanjutnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman